Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Harlina Ser lagi kegiatan aku Seperti biasa ya teman-teman Kegiatan ibu rumah tangga Di desa, di kampung Aku lagi mau Beres-beres rumah gitu ya teman-teman Karena aku habis beres Mau ke sawah Bantuin paksu Lagi panen padi gitu ya Alhamdulillah Sawah dua kotak aku Maksudnya Sawah punya ibu mertua aku Udah bisa dipanen gitu ya teman-teman Jadi aku mau Bantuin gitu ya Alhamdulillah ya teman-teman Selama tiga bulan gitu Udah bisa dipanen padinya Oh ya teman-teman aku belum Sapa-sapa nih teman-teman semua Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat Atau alfiat Dimurahkan rezekinya Dilanjarkan segala urusannya Amin Amin Terima kasih juga ya Yang udah mau Ngeklik video Receh aku Blog ibu rumah tangga Sederhana Terima kasih banyak ya teman-teman Yang udah Mau menonton Yang udah Nge-like Dan yang udah Nge-subscribe juga Terima kasih banyak ya teman-teman Semoga teman-teman Kebaikan teman-teman semua Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Amin Amin Alhamdulillah Amin Aku tuh beberesnya mau Cuma beberes doang ya Sama nyapu aja Nggak ngepel Karena ini tuh Masih bersih gitu ya teman-teman Aku beberes sama anak aku nih Ditemenin anak aku yang kecil Dan itu jangan saupok ya Ada karung Aku tadi paginya udah Nge-giling padi gitu ya Alhamdulillah Aku tuh Nggak pernah beli Nggak pernah beli beras gitu ya Karena Pak Sub itu Rajin banget ya Kalau lagi ada di kampung Suka Ikut Apa ya Kalau di kampung aku Namanya gacong gitu Alias Ikut 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 Apa ya Ikut panin Di sawah orang gitu Jadi Suka di Hasilnya tuh Dibagi Suka ada Bagiannya gitu Alhamdulillah ya Teman-teman Sekarang tuh Sekarang tuh Harga beras tuh Lagi Naik-naiknya ya Sekilo di kampung aku 13.000 gitu Oh ya Di tempat-tempat Teman-teman semua Berapa nih Harga beras Sekarang Bisa Tulis di kolom Komentarnya ya Teman-teman Tiap daerah Pasti beda-beda Harga ya Kalau di kampung aku Harga segitu Udah di Warung ya 13.000 tuh Yang bagus gitu Kalau di pasar Mungkin ada ya Yang 12.000 Mungkin Karena tetangga-tetangga Aku Bilangnya segituan Gitu Dan ini Alhamdulillah nih Beres-beresnya Udah beres Beres-beres Tipis-tipis Gitu ya Karena yang itu Beres-beresnya Belum rapi Banget ya Cuma nyapu aja Pengennya sih Ngepel ya Teman-teman Cuma Aku lagi Buru-buru Gitu Dan habis Beres-beres Ini Anakku Pengen makan Dulu Stabberry Ya Teman-teman Dan Ini Stabberry-nya Asem Gitu Dicocok Sama Gula Katanya Enak Dan ini Aku lanjut Udah di sawah Ya Bareng Anakku Dan Aksu Gitu Aku Lagi Nganterin Nasi Teman-teman Aku Mau Makan Mau Makan Gitu Ya Di sawah Kayaknya Enak Gitu Dan Pasti Nikmat Walaupun Menunya Sederhana Gitu Dan Itu Ada Anak Aku Yang Cow Busu Gitu Dia Juga Pengen Kesawah Katanya Dan Di atas Juga Ada Tanaman Kampung Ya Tanaman Kampung Habis Panen Gitu Kemarin Jadi Tinggal Sedikit Dan Ini Menu Makanan Aku Ada Tumis Toge Ikan Asin Gengkol Sama Tempe Goreng Gitu Kanan Aku Bakal Sendiri Ya Dia Masak Sendiri Katanya Pengen Pengen Nge Goreng Gitu Ya Teman-teman Kat Dia Bikin Sendiri Gitu Karena Aku Tadi Tinggalin Gitu Karena Lama Ya Keburu Sore Gitu Karena Aku Kesawah Sekitar Pukul Dua Sore Gitu Dan Ini Anakku Lagi Nonton HP Disini Jadi Sawah Aku Posisinya Deket Sama Jalan Raya Besar Gitu Ya Teman-teman Jadi Kadang Suka Berisik Suara Mobil Gitu Dan Pak Su Lagi Panen Sendiri Ya Maksudnya Lagi Ngebugin Padi Di Daerah Aku Di Kampung Aku Masih Manual Gitu Ya Panen Nya Gak Kayak Di Tempat Tempat Daerah Lain Sudah Pada Canggih Ya Udah Punya Alat-alat Alat-alat Yang Lebih Cepat Gitu Saat Panen Padinya Dan Ini Anak Aku Lagi Bantuin Ya Biar Dia Bisa Gitu Belajar Tapi Pas Disela-sela Bantuin Dia Dengar Suara Buste Lolet Nih Dia Lari Gitu Kau Jalan Gitu Bawa HP Dia Mau Rekam Matanya Dia Seneng Banget Ya Sama Buste Lelot Gitu Telolet Maksudnya Di kampung Aku Suka Sering Banget Ya Kayak Konser Gitu Karena Suaranya Keras Banget Dan Anak Lari Lari Gitu Ya Teman Teman Dan Ini Aku Lagi Bantuin Ini Cuma Sebentar Sih Bantuin Nya Karena Masuk Kepada Gitu Ya Ini Ada Suara Buste Lolet Kenceng Banget Ya Oke Teman Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Yang Telah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh